Bangun rumah dua lantai hanya menggunakan pondasi batu kali, aman gak sih? Mau tau jawabannya? Saya jelaskan di video ini. Halo, saya Afnawawi dari gohome.co.id. Nah, kali ini kita akan membahas pondasi batu kali untuk bangunan dua lantai. Jadi, sebenarnya pondasi batu kali itu memiliki sedikit perbedaan fungsi antara dibangunan satu lantai dan bangunan dua lantai. Yang pertama mungkin kita akan membahas untuk yang dibangunan satu lantainya aja dulu ya. Jadi, untuk dibangunan satu lantai itu, pondasi itu dia lebih berfungsi sebagai penahan struktur dan penahan tanah ya. Penahan struktur itu dalam artian dia yang menahan dinding, terus kemudian struktur kolom, plafon, atap. Nah, itu sebagai penahan itu. Dan kemudian untuk penahan tanah, supaya dia tidak keluar dari zona area ya, zona area yang dibangun atau denahnya lah gitu. Jadi, kayak misalnya kita asumsikan gini, rumah itu lebih tinggi 40 cm dari tanah yang di sekitarnya. Nah, itu kan lebih tinggi dia. Jadi, kalau misalnya seandainya kita tidak tanggul bangunan itu, nanti maka tanahnya itu akan bergeser keluar dan nanti akhirnya akan membuat struktur itu bergerak. Dan mungkin nanti bisa jadi juga dindingnya jadi retak atau kolomnya juga jadi ada yang retak gitu. Nah, sehingga supaya tanah itu tidak bergerak keluar gitu. Karena mungkin kena hujan ya, terus kemudian saluran pipa pembuangan dan lain-lain, itu dipasang lah gitu. Batu kali keliling bangunan gitu, supaya tidak ada pergerakan tadi gitu. Salah satu contohnya ya, di proyek kita itu di Bojonggede, di Bojonggede itu kita membangun rumah tipe 36 dan kebetulan karena di sana itu tanah merah ya, tanah merah yang memang sudah keras gitu. Dulu nya bekas lahan kayak kebun singkong gitu, itu kita gunakan fondasi dengan kedalaman 40 cm itu udah cukup kuat gitu. 40 cm dengan lebar bawahnya waktu itu kurang lebih 40 cm juga dan lebar atasnya tuh 20 cm. Jadi, kita gunakan fondasi itu, terus kemudian jangan lupa ya, pas ketika pemasangan fondasi batu kali itu disiapkan stek-stek per jarak kurang lebih 1 meter lah gitu. 1 meter, mungkin besi ukuran 8 mili gak apa-apa, ditancepin ke batu kali itu. Jadi, fungsinya itu adalah nanti supaya kita pas begitu pembesihan sloof, pembesihan sloof bawah, itu tuh nanti bisa dikaitkan. Jadi, sehingga si sloof itu tidak akan guling gitu. Tidak akan guling dari fondasi, karena sudah ditancapkan dengan struktur tadi yang sudah ditanam berbarungan dengan fondasi. Nah, itu sih sejauh ini sudah jalan hampir 3 tahun, tidak ada masalah gitu. Karena kebetulan juga tanah asli ya, jadi memang peruntukannya tuh batu kali lebih ke tanah-tanah asli lah gitu untuk penempatannya. Kalau misalnya untuk urugan, itu kurang disarankan untuk pakai batu kali ya. Walaupun 1 lantai, tapi dia tanah uruk itu lebih baik, tetap ditambah dengan fondasi cakar ayam atau food plate. Kurang lebih seperti itu. Untuk fondasi yang 2 lantai, jadi sebenarnya kalau misalnya dia batu kali doang itu tidak cukup kuat ya. Dia harus ditambah dengan fondasi cakar ayam. Nah, jadi penempatan dari cakar ayam itu pun ya harus benar gitu, benar dalam artian gini. Jadi, kalau misalnya seandainya tempat kalian itu adalah bekas urugan atau misalnya bekas apa ya, kayak semacam genangan air gitu, tempat genangan air. Itu ada baiknya sih, yang pertama harus disondir dulu ya. Disondir itu kan untuk mengetahui ya seberapa dalam si tanah kerasnya itu ada ya. Jadi, kayak contoh kasus di salah satu perumahan kita juga di daerah Depok itu dilakukan uji sondir gitu. Untuk lebih meyakinkan bahwa nanti titik keras tanahnya itu di mana. Nah, dan kemarin itu setelah dites sondir itu dihasilkan bahwa tanah keras itu ada di 2,4 meter. Nah, jadi untuk itu ditambahlah fondasi juga yang bernama borpel gitu. Jadi, borpel itu adanya di bawah fondasi telapak atau cakar ayam. Nah, terus kemudian setelah fondasi borpel itu sampai di kedalaman 2,4 meter, terus kemudian barulah fondasi cakar ayam. Dan di atasnya itu nanti baru fondasi batuk kali gitu. Jadi, sebenarnya nanti struktur bangunan atau berat bangunan itu ditumpu oleh, ditahan lah. Ya, ditahan oleh si cakar ayam dan si borpel itu gitu. Jadi, si fondasi batuk kali itu hanya sifatnya yang menanggul tanah itu aja supaya tanah tidak keluar. Nah, terus untuk penempatan setelah, apa namanya, setelah cakar ayam, terus kemudian kan sloof dan struktur kolom lantai 1. Nah, usahakan struktur kolom lantai 1 dan struktur kolom lantai 2 itu tuh dalam satu grid, satu titik gitu, satu titik vertikal gitu. Tidak boleh, boleh sebenarnya sih, tapi lebih bagusnya harus satu titik gitu. Boleh mungkin beda titik, Cuman kalau bisa, itu yang satu titik itu lebih baik gitu. Jadi, lebih rigid bangunannya. Lantai 1 dan 2, titik strukturnya sama, dan langsung ditopang oleh cakar ayam. Intinya itu, inti pada bangunan dua lantai ya. Jadi, kalau misalnya seandainya kalian, rumah kalian, misalnya untuk area belakangnya gitu, halaman belakang rumah gitu. Misal perbatasan rumah kalian dengan tetangga belakang itu, perbedaan levelnya tinggi. Misal rumah kalian lebih tinggi 1 meter daripada yang belakang. Nah, itu juga wajib dipasang batuk kali, pondasi batuk kali. Jadi, apa namanya ya, setinggi perbedaan level itu 1 meter. Jadi, kalian harus gali dulu tuh. 1 meter plus kurang lebih 30 cm lah, 30 cm ke bawah gitu. Jadi, pondasinya itu tidak langsung menempel pada tanah asli, tapi harus digali dulu. Nah, digali dulu ini fungsinya adalah supaya dia tidak ada pergerakan. Kalau misalnya dia cuma langsung menempel di tanah, takutnya nanti lama-lama tergerus, dan nanti bisa ambrol. Tapi, kalau misalnya kalian tanam dulu, seenggaknya 30 cm, terus baru masang pondasi ke atasnya. Jadi, total panjangnya 1 meter 30 ya, itu jauh lebih aman. Salah satu contohnya juga proyek kita yang ada di Cibinong, itu sampingnya juga langsung berbatasan dengan kontur yang memang memiliki perbedaan yang sangat tinggi. Kurang lebih 3 meteran, itu kita buat sampai ke dalaman, stack ke dalamnya itu kurang lebih 1 meter gitu. Dengan lebar, kurang lebih bisa hampir 1,5 meter gitu. Jadi, benar-benar ketancap di dalam. Jadi, sehingga untuk tanah yang di atas itu, ketika ingin ada pergerakan gitu, penggeseran itu sudah ditahan sama yang bawah yang di stack dalam tanah gitu. Terus, kemudian juga kalau misalnya kalian ketemu sama kasus yang seperti itu, jangan lupa juga pondasi batu kali-nya itu diberi pipa-pipa buat jalannya air ya. Jadi, supaya tidak ada air yang menggenang di belakang pondasi batu kali. Karena misalnya di situ menggenang, itu bahaya banget gitu. Jadi, harus dikasih pipa-pipa gitu untuk ke lahan sebelahnya. Terus, kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk pembesiannya ya. Jadi, pembesian cakar ayam itu lebih baik ya digunakan besi minimal besi 12 ya. Kalau misalnya kurang dari 12 itu agak-agak riskan kalau menurut saya. Karena juga kita biasa di proyek minimal banget 12, terus maksimal bisa dipakai besi 16 gitu. Cuma, karena kita perumahan cuma 2 lantai, paling ya 12 sama 13 aja gitu yang dipakai. Dengan jarak kerapatan besinya itu maksimal 15 cm gitu. Terus, kemudian untuk mutu betonnya juga ini juga harus diperhatikan ya. Jadi, untuk pondasi cakar ayam ini digunakan mutu minimal banget ke 275 gitu. Kalau bisa sih ke 300 gitu. Nah, kalau misalnya seandainya kalian pondasi cakar ayamnya banyak dan memungkinkan untuk masuk truk seperti kayak jayamix gitu, itu jauh lebih baik menggunakan jayamix gitu dibanding dengan pengadukan sendiri gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, selagi misalnya digunakan adukannya 1 banding 2 banding 3 yang lebih tidak terlalu jauh perbandingan antara semen dengan agregat lainnya, itu juga tidak masalah gitu. Kemudian, untuk batu kali itu sendiri, untuk bangunan 2 lantai ya, itu juga sama seperti bangunan di yang 1 lantai ya, tetap hanya dikeliling luarnya aja, tidak harus yang di dalamnya juga. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih juga nggak apa-apa, untuk area dalamnya juga dibatuk kaliin juga. Itu jauh lebih baik. Jadi sekali lagi, untuk bangunan 2 lantai itu tidak boleh hanya menggunakan fondasi batu kali. Dia tetap harus ada cakar ayam atau food plate-nya ya. Kecuali bangunan kalian kayak bangunan cottage yang dari bambu kayak gitu, kalau itu masih boleh gitu, karena bebannya tidak terlalu berat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga kunjungi website kami di gohome.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.